Hai ada unit Suzuki every keluhan kata sang pemilik dulu pernah mengalami overheating lampunya pernah nyala namun sudah dibedulkan karena hanya dari motor fan yang mati katanya namun setelah perbaikan itu beliau mengeluhkan air radiatornya cepat habis atau berkurang cepat berkurang jadi beliau dikit-dikit nambah air radiator namun tidak ada kebocoran kata beliau Ayo kita cek dulu untuk stik olinya Hai dan terlihat di stik oli dengan yang jumlah banyak sudah menjadi kopi susu ya artinya oli mesin sudah bersampur dengan air itulah mengapa air radiatornya sering berkurang namun tidak ada kebocoran jadi dia masuk ke dalam seluruh oli makanya olinya terlihat banyak stik oli namun juga sudah bersampur dengan air nanti kita cek untuk di jalur tutup olinya kita buka dulu tutup olinya dan terlihat di bagian tutup klepnya menggumpal ya kopi susu yang jelas ini harus turun setengah ya harus menurunkan head silinder ini untuk kondisi tutup radiatornya dan radiatornya customer memakai air biasa ya di selang-selang reservoir pun berkerak jadi setelah kita cek atau awal pengecekan air radiator memang belum menyembur ya pada saat kita stutter jadi kemungkinan ruang bakar tidak bocor ya jadi hanya kebocoran di area water jacket mungkin jadi air bersampur dengan oli untuk lebih jelasnya nanti kita buka untuk businya kondisi businya bagaimana kondisinya ini untuk kondisi businya ya terlihat kering sepertinya memang belum masuk ke ruang bakar untuk air radiatornya pembakaran masih seperti biasa masih terlihat pembakaran seperti pada normalnya ya jadi kemungkinan untuk ruang bakar amal ya tidak ada air yang masuk karena kalau air sudah masuk ke ruang bakar dan dikompresi malah jadi makin parah setengah air bisa pengkok ini oli mesinnya sudah bersampur dengan air ya parah ini kalau yang tidak tahu kita masukkan ke gelas saja sudah dibilang kopi nih bro apalagi dikasih sepatu parah ya oke bro ini untuk kepala silindernya mau kita turunkan ya ini nokan nasi sudah kira copot dan terlihat benar-benar parah kepala silindernya sudah kita lepaskan ya kita lakukan pemeriksaan di piston dan juga boring untuk yang kondisi piston dia oblak ya oblak di kesemuanya kemungkinan ring pistonnya sudah haus dan di dinding linter atau boringnya barat halus ya ini ya bro untuk kondisi kepala silindernya ternyata bocor dari sini nih area sebelah-sebelah sini nih area water jacket bisa teman-teman lihat ya agak berwarna gelap itu karena gelap oli atau air sudah mencampur dengan oli untuk yang bagian sini dia kering kan kering karena air jadi packing cop silindernya bocor ya tapi nanti kita bisa juga untuk kondisi headnya takutnya setelah overhead biasanya takutnya ada yang retak ya atau kropos nanti kita bisa juga untuk kondisi head silindernya atau kepala silindernya ini untuk kondisi boringnya ya kondisi head silindernya bisa dibilang barat halus cuma ada beberapa bagian yang kita dapat menggunakan kuku dia terlihat tergores ini yang nomor 4 ya bro hampir semua boringnya begini baret-baret halus ini kondisi tutup klepnya nih menggumpal parah inilah bahaya overhead tingnya begini ini untuk kondisi head silindernya ini untuk kaking sinderkopnya yang bocor ya dan setelah kita bisa pun untuk kepala silindernya dia udah melenting atau melengkung oke bro setelah kita konfirmasi ke pemilik mobilnya beliau mengatakan turunkan saja semuanya ya atau per full untuk peremajaan mesin katanya jadi ini udah kita turunkan mesinnya mesinnya kosong ya kata bapaknya kata bapaknya suruh turunkan saja mesinnya sekaligus di estimasi apa yang rusak ini kondisi pipa bypassnya ya kropos dan pecah ini parah pipa bypass atau pipa water pump ya nanti kita cek-cek juga untuk kondisi di sepepat yang lain ini untuk kondisi pipa-pipa kecilnya ya kropos semua ini selang radiator yang kecil pun kecaya sopek ini sudah sopek dia bro kemungkinan ada tetesan tapi dikit ya makanya gak ketahuan tetesan air radiator ini kondisi di dalam blok mesin ya untuk area cutter atau penampungan oli sudah kita lepaskan parah banget deh bro lihat nih menggumpal separah bahaya overheating begini nih makanya ya teman-teman jangan pernah mengabaikan lampu indikator suhu nih ini kondisi seringan olig yang kasar ya ada serpian-serpian yang mau masuk ini untuk kepala silindernya atau headnya nanti kita bawa ke tongan bubut ya untuk dilakukan scrub karena sudah menenting scrub head biar nanti tongan bubut yang memeriksa ukurannya baiknya di berapa mapas headnya kita percayakan kepada tongan bubut langganan kita ini untuk kondisi krukasnya ya parah bro nanti kita cek untuk metal bulannya ya apakah krukasnya oblak atau tidak ini PR banget nih membersihkannya nih kita cek oblaka metal bulan bisa dilihat ya bro krukasnya oblak bunyi tak 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 kalau kita dengarkan ini kondisi housing water pump ya atau tadi pipa yang menuju ke sini nih kropos agak termakan ya atau aus ini akibat pemakaian air biasa juga nih atau air kran itu untuk kondisi baling-baling water pumpnya ya nanti kita bongkar juga periksa semuanya karat kita lepaskan pistonnya ya atau seharnya kental banget ya bro kopi susu ini untuk kondisi metal jalannya baret halus juga cuma kalau kita rabat dengan kuku ada beberapa yang aus atau makan dalam ya ini harus ganti nih bro tuh lihat dalam ya kalau kita rabat dengan kuku itu dalam lukanya atau baretnya nah perhatikan teman-teman baret ini kita lihat kondisi seharnya nih kita lap dulu saya harus sih hanya baret-baret begini saja ya ini yang sebelah sini sama juga ini kondisi metal duduknya lihat bro baret juga ya semuanya baret makanya makanya kata si bapaknya atau pemilik mobilnya beliau mengeluhkan bunyi kasar juga di area mesin ya ya inilah metalnya pada baret ini ini makanya kita turunkan semuanya ya begini ya parah nih memang sudah parah nih gara-gara operating bro ini 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 membersihkannya nih perlu waktu kalau kalau kita flashing menggunakan oli lagi pun mungkin harus berapa liter kita flashing ya ini nanti kita semua bersihkan cutter atau penambangan oli nya semuanya kita bersihkan ya saringan-saringan kita bersihkan semuanya dan blok kita bersihkan juga semuanya lagi nanti kita bersihkan juga untuk dia area mobilnya ya rangka-rangkanya dari bekas-bekas oli atau kotoran-kotoran kita bersihkan ini untuk kondisi fun bell nya bro fun bell ac dan fun bell alternator retak pecah ya pecah fun bell alternator nya sama juga ya lihat bro ini kita amanah dari beliau ya untuk mengecek semuanya sekiranya yang rusak tolong diganti atau masih bisa diperbaiki di estimasikan ini kalau fun bell nanti kita estimasi juga yang untuk ganti karena sudah pecah ini kemungkinan untuk boring atau liner nya kita masih bisa melakukan honing ya penghalusan linding liner kemungkinan masih bisa kita honing karena hanya baret-baret halus ke semua boring nya baret ini kondisi pompa oli nya bro oke oke bro ini segini saja ya untuk update susukia free nya nanti nanti kalau memang ada waktu dan memungkinkan kita update lagi untuk perbaikan berikutnya atau perakitan atau bahkan saat mesin kondisi sudah nyala ya oke terimakasih ya bro tukung terus channel ini dengan cara like dan share setelah komen ya bro terimakasih yang sudah subscribe di channel saya ya semoga rezeki kalian terus bertambah dan selalu sehat dan semoga video yang saya bagikan bisa bermanfaat terima kasih